Beberapa waktu lalu Yuki Kato sempat mengunggah foto Ryo Harayanto ke dalam Instagram pribadinya dengan caption si ganteng. Foto tersebut langsung membuat publik heboh, karena sebelumnya mereka berdua sudah dikabarkan dekat sejak lama. Namun sayangnya foto tersebut hanya diunggah beberapa detik dan langsung dihapus. Ternyata postingan tersebut dibuat karena Yuki kalah bermain game saat sedang syuting program The Comment bersama Imam Darta dan Dimas Danang. Mereka juga tidak menyangka bahwa foto tersebut akan viral secepat itu. Kemudian Yuki Kato pun mengunggah video dalam Instagram story-nya bahwa foto tersebut diunggah karena akunnya dibajak oleh Imam Darto. Hai guys, sorry ya yang tadi itu dibajak di acara The Comment sama pasti ya si muka Deadpool ini. Mohon maaf ya semuanya ya. Dalam kesempatan lain, Danang dan Darto pun sempat menceritakan perihal kejadian tersebut. Postingan tentang Ryo Harayanto itu kita lagi syuting. Si Yuki kalah taruhan, tapi taruhannya adalah dia harus nelfon Ryo Harayanto. Atau saya telfon mantan saya. Ternyata yang menang saya. Ternyata menang dia. Yuki gak mau. Gak mau, ngelas, ngelas, ngelas. Dia bilang gak ada nomernya, gak ada nomernya. Akhirnya Kato bertindak. Saya ambil, diam-diam. Iya. Sementara lagi syuting, 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 syuting. Saya di belakang. Nah. Tada. Naik cuma 2-3 menit, cuma langsung masuk lambe-lambe. Bagus. Mantap. Bukan, bukan protes lagi nih, guling-guling di lantai. Iya, marah mukanya merah, tapi gak tau mau ngapain. Yang marah fansnya dia. Tolong, Pak Dhartung. Iya. Jangan gitu, kasian Tete. Iya. Padahal Tete-nya lagi makan mie bareng kita. Dia mah santai aja, fans-fansnya yang ribut ya. Iya. Iya, yaudah. Ya, kita doakan saja supaya beneran. Amin. Amin.